Halo kawan, jumpa lagi di channel The Fine Movie. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul War of the Worlds yang merupakan film karya sutradara Steven Spielberg. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Catwin, Miranda Otto, dan Tim Robbins. Film ini sudah ditayangkan perdana di New York pada tanggal 23 Juni tahun 2005 silam. Film ini mengisahkan tentang benda aneh yang mirip tripod besar dan mengganggu ketenangan manusia di bumi. Lihat keseruan bagaimana mahluk luar angkasa akan menyerang mahluk bumi? Langsung saja kita simak ceritanya, check it out. Dari sebuah kabin kecil ruang kemudi alat berat, terlihat seorang operator yang bertugas mengangkat dan memindahkan peti kemas di pelabuhan salah satu di kota New York. Dia adalah Tom Cruise, yang dalam film ini berperan sebagai Ray Ferrer. Setelah selesai dari pekerjaannya, dia segera kembali ke rumahnya karena sudah berjanji dengan mantan istrinya, yaitu Miranda Otto yang berperan dalam film ini sebagai Mary Ann. Dan ditemani dengan suami barunya yang bernama Tim. Mereka datang ke rumah Ray bertujuan untuk mengantarkan putra sulung mereka yang bernama Robbie yang diperankan oleh Justin Catwin dan putri bungsunya yang berusia 10 tahun bernama Rachel dan diperankan oleh Dakota Fanning. Mary meninggalkan kedua anaknya untuk beberapa hari karena ia akan mengunjungi orang tuanya yang berada di Boston. Ray menyempatkan diri untuk bermain bersama anaknya karena sejak bercerai dengan Mary, kedua anak mereka tinggal bersama Mary. Dan saat ini Ray tidak begitu akrab dengan anak-anaknya, terutama dengan Robbie. Ketika siang hari, setelah Ray bangun dari tidurnya dan hendak pergi bekerja, dia tidak menemukan Robbie di dalam rumah. Rachel mengatakan kalau Robbie pergi keluar dengan mobil milik Ray. Sesaat setelah itu, Ray berlari keluar dan ingin mencari Robbie. Saat di luar, Ray bersama dengan orang-orang di sekitar melihat perubahan cuaca yang tak seperti biasanya. Terlihat, langit sangat gelap di beberapa sisi. Awan gelap mulai menyebar dan angin mulai koncang. Sesaat kemudian, petir menyambar beberapa kali. Yang mengakibatkan semua aliran listrik di daerah itu dan mobil-mobil mengalami kerusakan pada sistem kelistrikannya. Saat ini, semua orang lagi panik dan berhamburan berkumpul di luar rumah untuk melihat sesuatu benda yang jatuh dari langit. Mereka melihat aspal jalanan retak dan mereka mendengar sesuatu dari dalam tanah. Suara itu semakin terdengar, retakan aspal pun makin melebar. Semua orang di sana mundur dari posisinya. Keretakan tanah dan aspal tak henti hingga mengakibatkan kerusakan gedung-gedung. Tak lama kemudian, keluar semburan dari dalam tanah. Sebuah benda asing turut muncul ke permukaan bumi. Benda itu seperti tripod besar. Benda itu menembakkan sesuatu yang membuat orang-orang yang terkena tembakannya akan hilang menjadi abu dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Benda itu menembakkan sesuatu yang terkena. Ray kembali ke rumahnya. Ray menjadi seperti seorang yang linglung. Karena nyaris, ia terkena tembakan dari benda tersebut. Lalu Ray mengajak anak-anaknya untuk pergi meninggalkan rumah tersebut dan harus menjauh dari tempat itu dengan mengendari mobil milik orang yang baru saja diperbaiki. Ray harus melaju kencang agar bisa selamat dari bahaya. Dalam perjalanan, Robbie dan Rachel tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Robbie sangat ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ray menjelaskan kalau ia pun tidak tahu persis benda apa sebenarnya yang lagi menyerang mereka semua. Mereka akan menuju ke rumah milik Mary Ann di Jersey. Dalam perjalanan, mereka melintasi orang-orang yang turun dari mobilnya karena mobil mereka semua kelistrikannya rusak dan tidak dapat menyala. Sesampai di rumah milik Mary, mereka tidak menemukan seorang pun di sana karena Mary dan suaminya memang sedang berada di Boston. Ray berharap mereka akan aman berada di rumah itu. Mereka pun beristirahat di ruang bawah tanah. Tak lama mereka tidur, semuanya terbangun dikejutkan oleh suara gemuruh dan cahaya seperti kilat. Rumah mereka berguncang kencang seperti gempa dan suara bising terdengar. Mereka berlari bersembunyi di ruang rahasia di bawah tanah. Setelah pagi hari, Ray keluar dari rumah dan melihat sekeliling rumah semuanya hancur. Dia juga melihat serpihan pesawat yang jatuh. Ray bertemu dengan sebuah tim berita yang mengamati reruntuhan tersebut dan menjelaskan kepada Ray bahwa ada beberapa tripod yang menyerang kota-kota besar termasuk New York, Paris, Washington DC, dan London. Mereka juga menjelaskan bahwa pilot tripod yang merupakan makhluk luar angkasa melakukan perjalanan ke bumi melalui petir yang menyambar beberapa kali agar mereka dapat masuk ke dalam tripod yang terkubur di bumi jutaan tahun yang lalu. Tak lama mereka berbincang, terdengar suara aneh lagi. Tim berita bergegas akan pergi meninggalkan tempat itu. Ray pun membawa anak-anaknya pergi dari tempat itu. Mereka akan pergi ke Boston ke rumah orang tua Mary. Saat di perjalanan, Rachel meminta ayahnya untuk berhenti karena ingin ke kamar kecil. Rachel kemudian berjalan menuju pinggiran sungai. Dia terkejut. Begitu banyaknya mayat yang hanyut di sungai itu. Mereka kemudian melihat sekelompok tentara dengan mengendarai mobil. Robbie mencoba ingin ikut dengan mereka. Namun Ray tidak ingin hal itu terjadi karena para tentara Amerika akan menyerang benda itu. Ray mencoba memberi pengertian kepada Robbie hingga akhirnya Rachel memujuk Robbie agar tetap bersamanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak orang yang sedang berjalan kaki. para pejalan kaki mengerumuni mobil mereka karena saat ini hanya mobil mereka lah yang dapat berjalan. Saat ingin pergi dari kerumunan orang-orang, mobil mereka menabrak tiang listrik dan orang-orang menghancurkan mobil hingga mengakibatkan kerusakan. mereka pun dipaksa turun dan mobil mereka dirampas. Ketika semua orang mengantri akan menaiki kapal Perry, terlihat dari kejauhan, benda tripot akan menghampiri tempat itu. Orang-orang pun seketika berhamburan berlarian menuju kapal. Namun kapal tersebut muatannya sudah penuh. Petugas cepat-cepat menutup pintunya agar bisa segera pergi dari tempat itu. Ray dan anak-anaknya berhasil menaiki kapal tersebut. Robbie berusaha menolong orang-orang yang masih berada di pintu kapal. dari dalam air keluar benda besar yang menghantam kapal yang mereka tumpangi. Orang-orang bertumpahan ke sungai. Benda tripot itu menangkapin orang-orang. Ray dan anak-anaknya berenang ke tepian dan mereka selamat dari serangan benda itu. terima kasih telah menonton! Pertempuran terjadi Antara marinir Amerika Serikat dengan makhluk luar angkasa Robby tak ingin pergi dari situ Ia ingin menyaksikannya Ia tak peduli dengan perkataan Ray Bahkan ia tak peduli dengan Rachel Ray tidak dapat mencegah keinginan Robby Dan akhirnya mereka berpisah Ketika mereka melarikan diri dari amukan benda asing Ray dan Rachel ditawarkan untuk berlindung di ruang bawah tanah Di sebuah rumah pertanian oleh seorang pria bernama Harlan Ketiganya tidak dapat terdeteksi selama dua hari Bahkan saat penyelidikan menggunakan tripod Dan sekelompok makhluk luar angkasa yang turun dari tripod sendiri Untuk menjelajahi ruang bawah tanah tersebut Namun mereka tidak ditemukan Terima kasih telah menonton! 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 Setelah mengambil sabuk granat dari kendaraan militer Ray dan sejumlah korban penculikan lainnya Menggunakan sabuk granak tersebut Untuk menghancurkan tripod dari dalam Dan membebaskan mereka semua Ray dan Rachel sudah tiba di Boston yang hancur Dimana mereka menemukan rumput mencari Merah tersebut mengerut dan sebagian besar tripod telah jatuh Ketika tripod aktif muncul Ray melihat burung-burung mendarat di atasnya Menunjukkan bahwa perisainya telah mati Ray memberitahu para tentara Yang mengawal kerumunan orang yang melarikan diri Dan mereka menembaknya dengan peluru kendali anti-tank Ketika tentara maju menuju tripod yang jatuh Pintu tripod terbuka dan makhluk luar angkasa yang sekarat Merangkak keluar sebelum mati Ray dan Rachel tiba di rumah orang tua Mary Ann Dimana mereka bertemu kembali dengan Mary Ann dan Robbie yang masih hidup Dan akhirnya cerita habis sampai disini Semoga kawan-kawan semua dapat terhibur Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Bagi yang sudah subscribe silahkan berikan like dan komentarnya Sampai jumpa di film berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton